Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan MJM Channel Di video kali ini saya akan mentutorialkan Cara melakukan pergantian Bos Monoshock ya Untuk motor jenis Jupiter MX ya Maupun MX King itu sama Satria FU Satria 2Tag Disini bosnya menggunakan lapisan Plat ya, plat seng Nah ini udah rusak guys nih Udah rusak ya Nah disini saya akan melakukan Cara pembongkarannya Tidak dengan tracker Maupun dibakar Ataupun digedor sama palu Guys, jadi disini Saya akan melakukan Pergantiannya Melakukan Menggunakan ragum guys Ataupun catok ya Oke guys, simak terus videonya Sampai habis Oke guys, disini Kita sediakan ragum ya Catok kalau kita punya ya Kalau gak punya ragum Kita bisa menggunakan metode Dengan menggunakan tracker ya Seperti di video saya Yang sebelumnya Nanti saya akan simpan di deskripsi ya Cara pembongkaran Bos Monoshock Menggunakan tracker ya guys Nah disini Alat-alatnya Yang Kita perlukan Ini Satu buah Kunci shock ya Ukuran 24 Dan Kunci shock 14 Dan Satu buah Ini bekas komstir Yang Perlu kita ketahui Ini Kunci shock 24 Ini untuk menahan Ya guys Untuk menahan Ke besi shock backer ini Dan untuk Kunci shock 14 Ini Untuk menekan Ataupun mendorong Bosnya ya Diusahakan Diameternya Harus Lebih Longgar Daripada Bosnya ya Harus Jangan terlalu longgar Jangan terlalu gede ya Supaya bisa mendorong Bosnya ya Oke guys Langsung saja Kita praktekan Ini Karetnya Kita lepas Karet Biar Nggak Ganjal Kemudian Kita paskan Ya guys Harus Senter Setelah Dirasa pas Ya guys Kita baru Tekan Oke guys Lihat Ini udah sedikit Ngonjol ya Udah mau keluar Kita kasih WD Ininya Copotin aja Dulu guys Nih Udah rusak Ya Copot Kemudian Kita Tractorin aja Sok Senteri Udah Senteri Senteri ini sangat keras sekali guys butuh tenaga ekstrim selamat menikmati udah mau kena guys tuh liat nah oke guys udah terlepas guys ya udah terlepas sangat keras sekali kalau yang ori ya kita lumasi wd dulu sebelum penggantian yang baru kemudian kita masukkan bos yang baru ya guys kita masukkan kemudian langsung aja kita press disini guys sampai menggunakan bantuan pipa karena memang keras kalau udah dirasa agak keras banget mentok ya kita ganjel guys ganjel ini kenjel menggunakan penjusok 24 ya 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 oke guys ini udah rapet ya udah selesai nih pemasangan yang baru ya tinggal yang satunya lagi sama prosesnya seperti ini ya di press menggunakan ragum oke guys mudah-mudahan info ini bermanfaat ya jangan lupa dukung terus MJM channel biar selalu upload video dan selalu membagikan tips dan info yang bermanfaat oke guys sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh